Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama 4 HR lahmadi edisi pada saat ini adalah membahas tanaman wali songo tanaman ini termasuk jenis tanaman hias indoor ataupun outdoor nama latinnya Sephera actinopila atau Sephera grandiflora atau juga disebut umbrella plant atau juga umbrella tree asal tanaman wali songo ini berasal dari negara kita Indonesia tercinta tetapi jenis varia terbaru banyak berasal dari negara Cina Filipina dan negara lainnya tanaman ini memiliki daun sampai berjumlah sembilan dalam satu tangkai sehingga orang menamainya tanaman wali songo ada beberapa sebutan nama hias yang satu ini yang pertama adalah sebutan wali songo varigata warna daunnya adalah perbaduan antara hijau dan putih bila kita lihat harga di tokopedia bibit taman wali songo seharga Rp6.000 kemudian ada harga Rp15.000 ada harga Rp85.000 dengan tinggi pohon 50 hingga 80 cm kemudian masih tetap di tokopedia dipanderol Rp125.000 plus pot berwarna putih sebutan yang kedua adalah wali songo kuning atau golden daunnya berkombinasi antara hijau dan kuning bila kita lihat di shopee harga dipanderol Rp25.000 di lasada Rp14.900 di tokopedia Rp20.000 sebutan yang ketiga adalah bunga wali songo mentega warna daunnya hampir sama dengan wali songo kuning Hai harga di shopee Rp13.800 kemudian di Bukalapak Rp35.000 sedang jenis keempat yaitu sebutan wali songo ada harga untuk wali songo hijau di lasada ada harga Rp12.100 kemudian di shopee ada Rp19.500 Rp18.000 dan di shopee ada hati yang ditemui yang dihormati yang dihormati yang dihormati yang dihormati yang dihormati yang dihormati tanaman wali songo ini termasuk kategori tanaman perdu umbrella plant ini juga berfungsi sebagai tanaman hias dan bermanfaat bagi lingkungan Anda ada beberapa manfaat jika Anda menanam tanaman ini yang pertama adalah umbrella plant mampu menyerap racun dursila di sekitar rumah ataupun di dalam rumah anda bila rumah anda terkena polusi udara karena asap rokok di dalam rumah ada baiknya anda bisa menaruh tanaman ini di ruangan rumah anda karena kemampuannya dalam menyerap racun atau asap rokok manfaat kedua jika kita menanam tanaman wali songo ini sebagai peneduh di sekitar rumah Anda Anda bisa menanam tanaman wali songo sebagai alternatifnya tanaman ini bisa mencapai ketinggian manfaat ketiga gembang wali songo dipercaya oleh sebagian orang yang dipercaya oleh sebagian orang yang dipercaya orang mampu menangkal roh yang jahat sebagian di daerah pulau Bali menanam kembang wali songo ini dipercaya dapat menangkal bala semua bergantung kepercayaan masing-masing lebih utama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha Esa memohon perlindungannya dari segala macam keburukan 4 manfaat lain dari daun wali songo ini bisa mengatasi rematik melancarkan aliran darah mengatasi sakit tenggorokan mengatasi gatel pada kulit mengatasi susah tidur atau insomnia apabila Anda mau membuat ramuannya caranya adalah ambil kulit tanaman ini sebanyak 15 gram dicuci kemudian direbus dengan dua gelas air sampai mendidih selama 15 menit kemudian dinginkan dan disaring minum dua kali sehari pagi dan sore semoga ada manfaatnya selamat menikmati semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda kurang dan lebihnya kami mohon maaf akhir kata keberhasilan kami tidak lepas dari dukungan Anda yaitu dengan cara menekan like, komen, bagi yang belum tekan subscribe dan tanda loncengnya agar bisa menerima video baru kami yang bermanfaat kami ada karena Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati